Pedang Bengis Sutera Merah Jilid 15 Ternyata dia adalah Yifa Yauci Liu Xiang'e yang tadi sudah pergi kembali lagi. Yifa Yauci tertawa renyah, ketika aku pergi aku melihatkah sembunyi di sini, maka aku tidak jadi pergi. Oh, kenapa kau tidak mau keluar menemui istrimu kau tidak suka dia? Xiang'e, ini bukan urusanmu. Baiklah, kita jangan membicarakannya. Kakak Cie, pertama-tama aku mau berterima kasih kepadamu yang telah menolong jiwaku. Oh, bagaimana dengan giyok juyainya? Kau kan meninggalkan pesan diserahkan kepada orang tua itu, kebetulan sahabatmu di tengah jalan balik lagi. Sudah diserahkan kepadanya. Aku langsung serahkan padanya. Kalau tidak, dapat dari mana Fipa ini? Bagus. Eh, kau kenapa bisa ada di sini? Yifa Yauci dengan gaya merayu dan santai berkata, setelah lukaku sembuh, ternyata kau sudah pergi. Aku sangat sedih, aku mencarimu tapi tidak tahu kau pergi ke arah mana. Akhirnya aku sembarangan jalan saja akhirnya menemuimu juga. Tuhan berbaik hati. Dia tersenyum lagi, menyambung lagi berkata, kenapa dengan mertuamu? Muka Pui Chie jadi asam, jangan bicarakan dia. Yifa Yauci tercengang, tak lama kembali dia tersenyum seperti bunga bermekaran, lalu berkata, baik, kita jangan bicarakan dia, lalu mendekat pada Pui Chie. Saking dekatnya nafasnya sampai terdengar, dia berkata lagi, kakak Chie, aku mau bertanya, tapi kau harus jujur menjawab. Dengan sendirinya hati Pui Chie melayang, dan menjawab, apa pertanyaannya? Yifa Yauci mengadahkan mukanya berkata, apakah kau menyukaiku? Sudah diduga, dia pasti akan mengajukan pertanyaan yang sulit dijawab. Pui Chie tiba-tiba terasa muka panas jantungnya berdebar, bukan terharu karena kecantikannya, tapi terharu oleh tekadnya dan ketulusannya. Kalau dia berkata tidak suka itu berarti membohong pada diri sendiri. Kalau bilang suka, masalah cinta akan berlarut-larut karena dia sendiri sudah berkeluarga. Yifa Yauci berkata lagi, kakak Chie, jawablah ya atau tidak, jangan dipaksa, keluarkan kan isi hatimu. Pui Chie terpaksa dengan pelan berkata, siang eh, aku, aku memang suka padamu. Yifa Yauci memegang tangan Pui Chie, dia merasa gembira sekali seperti tidak percaya, benar. Benar. Tetapi, tetapi apa? Kau kan tahu aku sudah menikah. Tidak apa-apa, aku tidak membutuhkan status, maksudmu. Yifa Yauci dengan serius pelan-pelan berkata, aku hanya membutuhkan perkataanmu ini aku sudah puas. Aku, tahu mencintaimu sama dengan mengikat diri sendiri. Tapi aku tidak tahan, aku seumur hidup baru pertama kali mencintai seseorang, aku serahkan hatiku. Kakak Chie, harap kau menyayangi hati adik yang tulus ini untuk selamanya. Hati Pui Chie berbunga-bunga, kalau mau berkata dia betul-betul mencintai wanita, Yifa Yauci yang di depan matanya adalah orang yang pertama, dulu terhadap Lise Kian, Hie Ki Hang perasaan ini seperti antara ada dan tiada. Spontan dia berkata, perkenalan kita sudah terlambat rasanya. Yifa Yauci memutar badannya yang mungil, menyandar di depan dada Pui Chie, bergumam seperti mimpi, tidak terlambat, tidak terlalu terlambat. Badannya mungil sintal, hangat dan wangi. Pui Chie tidak tahan memeluknya dengan tangan gemetaran berkata, Siang E, sudah terlambat, aku tidak punya sesuatu yang baik untukmu lagi. Yifa Yauci berkata, aku tidak ingin mendapatkan apa-apa, aku hanya ingin memberi, dan kau dapat menerima. Itu sudah cukup. Pui Chie mabuk dalam kata lata cinta yang indah ini. Tapi masih tercampur sedikit sedih, dia bukan bangsa bufia, dia punya perasaan, dia sudah tidak berhak mencintai lagi wanita lain. Bagaimanapun juga dia sudah mempunyai istri. Suara batu kering tiba-tiba membangunkan mimpi indah yang tidak bertepi ini, kedua orang ini tiba-tiba memisahkan diri. Tamu yang tidak diundang ini ternyata adalah Tusing Sian. Muka Pui Chie terasa panas, dengan memberi hormat dengan malu berkata, ternyata Ciam Pua. Apa kabar? Tusing Sian mendehem, matanya bolak-balik memandangi kedua orang ini lama sekali. Baru berkata, kelakuanmu sangat memalukan. Pui Chie tersegak, dengan amat kikuk dia berkata, Ciam Pua, Wam Pua, tidak melakukan apa-apa. Tusing Sian lalu berkata, Apa matu kakekmu sudah buta, sehingga salah lihat? Yifa Yao Chi dengan sikap dingin berkata, Cinta bisa terjadi di mana saja, asal hati tetap suci, yang dilihat mata belum tentu benar, Anda juga tidak perlu menuding sampai begitu, habis berkata itu mulutnya tersenyum. Tusing Sian menarik nafas berkata, Liu Xiang'i, kau pintar sekali bicara. Yifa Yao Chi dengan santai berkata, Apakah Anda adalah pencuri ulung Tusing Sian yang kesohor itu? Metu, Tusing Sian bercahaya, Betul akulah orangnya habis berkata. Begitu dia memandang Pui Chie, secara ketus berkata, Pui Chie, pikir-pikirlah akibatnya, kalau kau tidak mau namamu hancur dan memalukan leluhurmu. Pui Chie menggigit giginya berkata, Wam Pua bisa menjaga diri. Jangan kuaur. Tusing Sian seperti marah sekali dengan suara ngap-ngapan berkata, Harap kau jangan bermain api yang bisa membakarmu sendiri. Yifa Yao Chi berkata, Aku bukan api, Pui Chie juga bukan orang yang suka main api. Pui Chie menyambung, berawal dari kasih sayang berakhir dengan peraturan, semua Wam Pua masih ingat. Tusing Sian berkata, Di dunia ada berapa banyak orang yang tahu aturan. Kalau dari awal tidak dicegah, akan seperti api besar yang tak bisa dipadamkan lagi. Tusing Sian adalah teman karipayahnya semasa hidup. Pui Chie mendengar nasihat, yang dikatakan Tusing Sian memang masuk akal. Perasaan memang aneh, sekali mulai sulit di akhiri. Pui Chie tidak mengerti aturan ini. Tusing Sian berkata lagi, Orang bukan rumput bukan kayu, mana bisa tidak berperasan, di dunia ini yang paling susah diprediksi adalah cinta. Kau sudah melihat dan mendengar banyak percintaan yang kusut sukar diatasi. Masa belum cukup untuk dibuat contoh? Pui Chie bergidik, cerita yang dekat dan yang terjadi di depan mata, San Chai Mencu dan Kim Hang Ni gara-gara cinta terjadi tragedi yang menyedihkan. Pui Chie segera membungkukan badan berkata, Wam Pua menerima nasihat. Tusing Sian mulut berbunyi, Hem, langsung mengganti topik pembicaraan kali ini persoalanmu yang gagal dengan menyamar masuk ke Shin Kiampang, aku sudah tahu semua. Sekarang timbul masalah yang lebih membingungkan. Nona Liu pernah menjadi penasihat Shin Kiampang, mungkin bisa memberi penjelasan. Yifa Yauci masih kesal atas nasihat yang panjang lebar dari pencuri ulung, maka secara dingin menjawab, Coba Anda ceritakan. Tusing Sian lihat sana-sini, dengan suara rendah berkata, bagi aman asal-usul pengurus utama Shin Kiampang, yaitu Kui Chie Tick Wang Beng. Yifa Yauci berpikir sebentar berkata, Tickaung Beng adalah salah satu jagoan dari daerah selatan. Tahun lalu dengan Kera, terkutuk telah membunuh Raja Pejaga Lo Echong dengan 12 anak buahnya yang tangguh. Karena penampilannya menonjol, dia terbujuk dan masuk menjadi pengurus Shin Kiampang. Pui Chie diam-diam menadungguk, Pejaga Lo Echong pernah membantu merampas pedang Raja, waktu itu dia dihantam sampai cedera oleh orang bertopeng, si baju abu-abu kecoing, bersumpah mau membalas, tidak disangka malah mati di tangan Tickuang Beng. Tusing Sian berkata, yang aku maksud dengan asal-usulnya, apa dia ada sangkut pautnya dengan salah satu perkumpulan di dunia persilatan. Kalau soal ini aku tidak tahu menahu. Pui Chie menyambung, kenapa Chiampu mau menyelidik asal-usul Tickuang Beng? Tusing Sian dengan nada rendah berkata, menurut berita pasti yang aku dapat belum lama, perkumpulan itu sewaktu mengejar Tuan Chang Hua Ma Gwe Echiao dan kecoing di pegunungan Pinus. Tickuang Beng gamdiam membunuh Guan Chen Chee yang menjabat sebagai komandan. Yifa Yao Chi dengan kaget berkata, ada kejadian begitu? Shin Kiam Pangcu mengira itu adalah perbuatannya Ma Gwe Echiao. Tusing Sian berkata, menurut penilaian ku, semua mungkin karena perebutan kekuasaan atau dendam pribadi. Tergerak hati Pui Chie, dengan spontan berkata, banyak yang bisa dipelajari. Tusing Sian terkejut, lalu bertanya bagaimana menurut pikiranmu. Pui Chie menceritakan kembali bagaimana Tickuang Beng membunuh kepala cabang dan menolong dirinya. Diam-diam beritahu bahwa penasihat utama Tong Tih Chiu membawa pusaka di luar rumah petani sengaja melanggar janji membantu Tong Tih Chiu sehingga akhirnya terbunuh. Wampu sampai sekarang belum mengerti mengapa Tickuang Beng makan dalam bantu luar. Apa maksudnya? Yifa Yao Chi bengong karena kaget, semua kejadian aneh ini di luar dugaan. Tusing Sian menarik nafas dan berkata, benar-benar aneh, dan di luar dugaan kita, kenapa Tickuang Beng berbuat begini? Sesudah berpikir-pikir Pui Chie berkata, mungkin dia adalah utusan musuh Shin Kiampang yang menjadi mata-mata. Yifa Yao Chi berkata, Shin Kiampang cu orangnya sangat cerdik, tidak begitu gampang tertipu. Tusing Sian memandangi Pui Chie lalu berkata, anak muda, hayo ikut aku untuk mengurus suatu urusan. Hati Pui Chie tersentak, berkata, urusan apa? Tusing Sian berkata, rahasia langit tidak boleh bocor, pokoknya urusan besar. Sampai waktunya nanti aku baru akan memberitahumu. Sekarang mari kita berangkat. Yifa Yao Chi mukanya berubah, bagaimana dengan bagianku? Tusing Sian berkata, maaf, ini adalah urusan pribadi. Maitu Yifa Yao Chi berkedip-kedip berkata, apakah Anda sengaja mau memisahkan kami? Ha, 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 Tusing Sian berkata, kakek tidak pernah mencurangi anak kecil, sama sekali tidak, kau jangan khawatir. Hati Pui Chie sedikit risau, pelan-pelan berkata, siang ee, kalau begitu, kita bertemu di lain waktu. Tentu saja Yifa Yao Chi seratus kali tidak mau, tapi dia tidak bisa menahan Pui Chie, juga tidak bisa memaksa ikut, dengan susah dia berkata, kita, kapan bisa bertemu lagi? Pui Chie juga sangat berat berpisah, waktu bertemu masih banyak. Yifa Yao Chi dengan sedih berkata, siapa yang tahu lain kali kita bertemu seperti apa? Tusing Sian mendesak berkata, ayolah jalan, kalau terlambat bisa celaka, sambil berkata begitu badannya mulai bergerak. Pui Chie mengigit bibir berkata, siang ee, kau hati-hati ya. Habis berkata dia ikut lari pergi. Yifa Yao Chi tinggal sendiri di dalam hutan yang kosong. Bingung. Bengong sendiri. Saat ini mendadak muncul satu bayangan orang. Seperti roh muncul di belakang Yifa Yao Chi. Cinta membawa sengsara. Saat itu Yifa Yao Chi sedang sedih dan merenung, dia sama sekelai tidak mengetahui sudah ada orang di belakang badannya. Yang datang adalah seorang wanita setengah bayar. Saat ini kalau dia mau mencabut nyawa Yifa Yao Chi sangat mudah sekali. Tangannya sudah diangkat, tapi dia tunda lagi. Secara dingin berkata, liu siang ee, putar badanmu kemari. Hati Yifa Yao Chi kaget luar biasa, sebagai seorang pesilat selalu mempunyai care, tersendiri terhadap sesuatu yang mendadak, badan langsung menghindar, lompat sampai sejauh 4 metran baru membalikan badannya. Yifa di tangannya siap dipukulkan. Mulut menggertak, siapa? Orang yang muncul ternyata adalah bibi perempuan Pui Chie yang bernama Nam Kong Fang Teng dengan penampilan dingin seperti S. Nam Kong Teng berkata, kau tak usah tahu aku siapa. Aku khusus kemari mau beritahumu supaya menjauh dari Pui Chie. Mula-mula Yifa Yao Chi terkejut, berikutnya dia tertawa geli, lucu, kau, apa dasarnya? Secara ketus Nam Kong Fang Teng berkata, karena aku adalah angkatan tua Pui Chie. Angkatan tua ya? Keinginanmu bagaimana? Aku tidak mau lihat dia hancur di tanganmu. Lucu benar, aku bisa menghancurkan dia? Kau tahu dia sudah berumah tangga, kenapa masih mau menggangunya? Itu urusan pribadiku. Liu Siang Nei, kita sama-sama perempuan, bertindak apa-apa harus ada batas-batasnya, melihat wajahmu tidak usah takut, tidak mendapat jodoh, kenapa mau menjadi wanita murahan? Murahan? Kau menyukai orang yang sudah beristri, selain merusak kebahagiaan orang lain, apa yang bisa kau dapatkan? Yifah Yao Chi alisnya terangkat berkata, kau juga wanita, kalau kau sudah jatuh cinta kepada seseorang, kau akan tahu apa itu cinta. Nam Kong Fang Teng dengan kecut berkata, aku tidak mau berdebat denganmu, aku hanya mau menasihatimu, kalau kau tetap bersikeras begitu, nanti kau akan menyesal. Yifah Yao Chi tertawa berturut-turut. Lalu berkata, hatiku ada di dalam, aku cinta siapa. Siapapun tidak bisa melarang. Dengan sikap amat dingin, Nam Kong Fang Teng berkata, kalau kau tetap menganggu Pui Chiu, aku akan bertindak. Yifah Yao Chi berkata, kenapa tidak sekarang saja mencobanya? Dalam hati, Nam Kong Fang Teng muncul hasrat untuk membunuh, berkata, kalau kau belum melihat besarnya sungai kuning, Wong Ha O, hatimu tentu penasaran. Yifah Yao Chi sedikit pun tidak mau mengalah, berkata, ya, aku tidak percaya. Nam Hong Fang Teng berkata, aku bisa membuatmu percaya tangannya yang putih dengan jari tengahnya menunjuk kepada Yifah Yao Chi. Aneh. Tidak ada suara desisan di udara. Yifah Yao Chi bukan orang sembarangan. Hatinya berpikir dengan refleks langsung menjaga ulu hatinya dengan vipanya. Suara Chi yang terdengar keluar. Yifah Yao Chi terdorong mundur dua langkah besar, hatinya menjadi gentar sekali. Dia memekik, Boya Chai, jari tanpa bayangan. Nam Hong Fang Teng berkata, kau sudah mengenalinya. Ayo silahkan coba lagi kata-kata belum habis dua telapak tangannya sudah melayang. Membuat lingkaran dan menggaris orangnya aneh sekali. Memukau dan menakutkan. Hati Yifah Yao Chi sangat gentar, dia mengumpulkan semua tenaga pada vipanya titik menggoyang, menyetem, mengayun dan memercik, menyerang yang harus diserang. Poop. Poop dua kali getaran terjadi. Angin keras menyebar ke empat penjuru. Yifah Yao Chi terdorong mundur lagi dua langkah. Sekarang dia harus mengambil inisiatif. Badannya digoyangkan. Vipanya langsung dihantamkan. Sesudah di tengah jalan dia segera merubah posisinya menjadi menyilang. Gayanya aneh dan keras, sangat menakutkan. Pesilat yang biasa-biasa saja pasti tak mampu menghadapinya. Nam Kong Fang Teng adalah penerus orang yang paling menakutkan, yaitu pek botan, bunga botan putih, kekebatan ilmunya sudah tak perlu dikatakan lagi, badannya berputar berturut-turut sudah menyerang tiga kali, gerakan dan posisinya semua di luar dari kebiasaan seorang pesilat. Dari posisi yang sama sekali tidak mungkin, menyerang bagian-bagian yang tidak terduga. Yifah Yao Chi kualahan, tidak terasa mundur terus. Nam Kong Fang Teng tidak mau mengalah. Seperti barang dengan bayangan menjulurkan lagi lima jari-jarinya. Terdengar suara mengaduh, Yifah Yao Chi sudah terduduk di tanah. Nam Kong Fang Teng telapak tangan sudah berada di atas kepala Yifah Yao Chi dengan sikap yang sangat dingin berkata, Liu Xiang Nei, sekali aku mengeluarkan tenaga, kau tahu akibatnya apa? Pucat sekali muka Yifah Yao Chi mengigit bibir dia berkata, lakukanlah. Aku akan melepaskan kau bila kau menyanggupi aku satu syarat. Syarat apa? Jangan mengganggu Pui Chi lagi tidak bisa. Kalau begitu kau lebih suka mati dengan kepala pelecah? Yifah Yao Chi berkata keras, manusia hidup harus ada cita-cita, mati karena cita-cita kenapa harus disesalkan? Nam Kong Fang Teng berkata lagi, mengganggu laki-laki yang sudah beristri, inikah cita-citamu? Yifah Yao Chi berkata, aku hanya tahu aku cinta apa yang aku suka, yang lain aku tidak peduli. Nam Kong Fang Teng dengan suara gemetar, kalau sudah kehilangan nyawa apa masih bisa mencintai apa yang kau suka? Aku takkan meminta ampun supaya kau tidak membunuh aku. Tapi aku juga takkan melepas cita-citaku. Kalau begitu kau memaksa aku membunuhmu tidak apa-apa karena ilmu silatmu lebih hebat, kau benar-benar tidak takut mati. Aku hanya ingin ketenangan hati, yang lain tidak perlu aku takuti. Pantaskah? Tentu saja pantas, apa yang wanita kejar? Kalau tidak dapat diraih, hidup dan mati tidak ada bedanya. Nam Kong Fang Teng pelan-pelan mengeluarkan tenaga, mendesak nadi di atas kepala. Mengalirlah darah dari mulut Yifayao Chi. Nam Kong Fang Teng dengan suara keras bertanya, mau tidak menerima tawaranku? Yifayao Chi menjerit, tidak, tidak bisa. Guguplah Nam Kong Fang Teng. Dia juga seorang perempuan, dia bisa merasakan bila seorang perempuan mencintai laki-laki. Hasratnya sulit digoyahkan, tapi dia adalah bibinya Pui Chie. Dia memaksa menjodohkan Pui Chie dan Li Sekian. Akhirnya menjadi tragedi yang menyedihkan, dia menyesal sekali, dia tidak bisa tidak peduli. Kalau tidak Hie Ki Hang akan seperti Li Sekain lagi, dia mengambil keputusan berkata, kau yang mendesak aku membunuhmu. Yifayao Chi dengan sedih berkata, asal Pui Chie tahu saja kenapa aku mati, aku cukup puas. Nam Kong Fang Teng tersentak, kalau dia membunuhnya apa reaksi dari Pui Chie? Jangan-jangan malah bertambah salah, malah akan menjadikan perpecahan antara Pui Chie dengan Hie Ki Hang. Dia mulai goyah. Yifayao Chi berkata, kau berkata kau angkatan tuanya ya. Angkatan bagaimana aku bibinya? Oh bibi, bagus, kau boleh mulai membunuhku kau sampai mati pun tak mau berubah? Aku sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saat itu, muncullah seorang yang mungil dan cantik. Nam Kong Fang Teng melihatnya, dengan terharu berkata, mirip sekali dengan Li Sekian. Kau tentu Hie Ki Hang. Li Ki Hang, aku sekarang tidak bermarga Hie. Ya, kau, memang bermarga Li. Kita baru pertama kali bertemu, dulu aku mengira kau Li Sekian. Ki Hang, apa kau kenal aku? Aku harus panggil anda bibi, harap lepaskanlah dia. Apa? Bibi tidak boleh membunuhnya. Kenapa? Dia mencintai Pui Chie. Pui Chie juga mencintainya. Ki Hang, kau, kau kan istrinya Pui Chie. Li Ki Hang mengeleng-gelengkan kepala, dengan muram berkata, tidak, itu hanya nama saja. Dia membenciku. Nam Kong Fang Teng dengan suara gemetar berkata, tidak mungkin, dulu memang banyak salah paham. Maka jadi begini, sekarang asal usulmu sudah jelas, dia tidak mungkin membencimu lagi. Li Ki Hang menggelengkan kepala lagi, semua tidak ada yang berubah, dia tetap membenciku malah, seharusnya dia, harusnya milik rakaku. Li Ki Hang menarik nefas, Ki Hang, apakah kau mau ibumu mati penasaran? Li Ki Hang memelas, dari sudut matanya mulai berair, sedapat mungkin mengigit bibir, lalu berkata, Bibi, sudahlah. Nam Kong Fang Teng terpaksa menarik tangannya, dan mundur beberapa langkah. Yifa Yao Chi pelan-pelan bangun, menghapus NDA darah di bibirnya, sambil mengigit bibir bawah dia berkata, aku tidak akan merebut suamimu, harap kau tahu. Pelan-pelan Li Ki Hang berkata, aku pernah berkata kepadamu, kalau kau mencintainya, teruskan saja mungkin kau bisa memberinya kebahagiaan. Nam Kong Fang Teng menyentak dengan keras, Ki Hang, kau gila. Apa artinya kau berbuat begini? Li Ki Hang berkata, Bibi, aku tidak gila. Aku, hanya menerima kenyataan, tidak mau membohongi diri sendiri. Nam Kong Fang Teng dengan kesal berkata, jangan tolol, kau adalah menantu keluarga Nam Kong. Kenyataan ini tidak bisa dibantah. Air mati Li Ki Hang akhirnya jatuh ke pipi, dia memutar badannya kepada Ye Fa Yao Chi berkata, kenapa kau masih belum mau pergi? Bibir mungil Ye Fa Yao Chi bergerak, mau berkata tapi tidak jadi, sampai terakhir tetap tidak berkata apa-apa, badannya sekali melenting masuk dalam kegelapan malam. Pergi melalui hutan. Nam Kong Fang Teng maju memegang bunda Li Ki Hang dengan suara gemetar berkata, kau salah. Kau tidak boleh begitu. Li Ki Hang dengan penuh air mati berkata sambil ketawa kecut, semua sudah nasib, tidak menerima juga tidak boleh. Bibi, aku, harus mencari kakak. Nam Kong Fang Teng mengangguk, mari kita pergi mencari bersama-sama, aku, air, aku malu terhadap ibumu, Oya, kau masih kembali ke San Chaimui. Li Ki Hang mengigit mulut berkata, aku tak bisa membalas dendam kepada Hiai Bun Chun, tapi budi dan dendam ini tak bisa dihilangkan begitu saja. Aku sudah ganti marga, sudah putus hubungan dengan San Chaimui. Nam Kong Fang Teng mengangguk lalu berkata, mari kita berangkat. Tu Sing Sien dan Pui Chie pergi bersama, di perjalanan Pui Chie mengingat suara Li Ki Hang yang berkata kepada Yifa Yau Chi, kau cintailah dia, aku takkan melarang, aku sudah tidak mau meneruskan perkawinan yang menyedihkan ini, perkawinanku dengan Pui Chie adalah sebuah kekeliruan, kesusahan yang tidak jelas mencekamnya dalam-dalam, tidak terasa dia menghela nafas. Tu Sing Sien dengan keras berkata, mengapa menghela nafas? Masih tidak bisa melupakan wanita siluman itu? Pui Chie sengaja membelokan perkataan, Ciam Pua kita mau pergi mengurus apa? Sebuah urusan besar-urusan besar apa? Menyelesaikan perkara lo hao uji tentang terbunuhnya lima tua dan tiga muda dari perkumpulan kami. Darah Pui Chie tiba-tiba terasa mengalir lebih cepat. Amat gelalisah gara-gara pusaka tak terhingga anak buah kelas atas Hal Hang Mui Ye I Che Jeng dibunuh Masai. Pembunuhnya melakukan dengan memakai nama Pui Chie. Mencelakai dirinya menanggung beban ini. Berpikir begitu bersuara keras bertanya, sudah ketebu pembunuhnya? Boleh dibilang begitu, siapa dia? Sesudah melihat kamu pasti tahu. Kalau begitu, kecurigaan terhadap wangku sudah boleh dihapus. Hmm, jam 4 subuh sudah mau liwat. Di jalan tidak ada orang. Dari kejauhan sudah terdengar ayam berkokoh yang bersahut-sahutan. Di depan mati sekarang terlihat sebuah pekuburan yang tidak teratur. Kunang-kunang terlihat beterbangan yang menjadikan tempat itu menjadi begitu seram. Di bagian tengah tempat yang agak tinggi, berdiri sebuah kelenteng kecil. Tusing Sien menunjuknya, itu di kelenteng kecil. Hati Pui Cie mengerutu, kenapa menggunakan tempat seperti ini? Berdua mereka melalui kuburan yang tidak beraturan, akhirnya sampailah mereka di depan kelenteng kecil. Sebuah papan nama butut yang sudah terkelupas catemasnya, samar-samar masih bisa terbaca lingkuan Bima 3 Uruf. Di depan pintu terdapat dua pohon kering, tidak berdaun, di bawah sinar bulan yang hampir tenggelam. Kelihatan sangat menyedihkan, pintunya terbuka tapi tak ada satu manusia pun. Siapa yang mau tinggal di tempat seperti ini seperti bertetangga dengan hantu?